Memang pendidikan bukan proses yang sangat lama. Pendidikan tidak bisa dipercepat atau dimaksakan. Dia harus berjalan dengan alami. Karena dengan pendidikan, kita bisa mendapatkan diri-ide baru atau balasan-balasan baru. Yang sebetulnya belum pernah kita pikirkan dalam perang kita. Dalam hal fisik, Indonesia memang sudah bebas dari berdeka. Dan rasa kejajahan. Tapi ketahui lah teman-teman. Indonesia masih kejajahan dalam tingkat kebodohan dan putus seolah. Silahkan menunjukkan bahwa Indonesia belum serius membina pendidikan ini. Apakah teman-teman tahu orang luar negeri mencintakan roket, pesawat, mobil, HP, dan barang lain-lain lainnya? Apakah kita bisa melakukan seperti itu? Jawabannya terletak pada manusia ini. Ibaratnya, sebudoh-budohnya manusia. Jika dia mau belajar, maka lambat tahun dia akan mainkan pulang. Jangan bilang, jangan mengatakan. Orang-orang negeri terpintar. Mereka hanya tepun dan tidak berusaha. Kita bisa seperti mereka. Dengan begitu, kita harus tepun dan tidak berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak mengenal yang namanya kemalasan. Dan mereka sangat berdisiplin. Contohnya kita, para anak pria, sangat mengenal yang namanya kemalasan. Dan sering kesukur dikasih ulang dan tugas. Pasti jawabannya, AW, milis, ulangan lagi, PR lagi, AW, AW, dan AW. Apun itu, mengeluh, menunggu, menunggu. Pasti kalian bertanya, untuk apa coba-coba sekolah? Untuk apa? Pasti jawaban orang tua kalian begini, Kemu jadi ada apa bisa nanti? Walaupun ada sekolah. Kemu jadi apa? Kita butuh namanya pendidikan. Karena kita generasi muda. Kita bisa membangkakan Indonesia ini. Supaya disegani oleh seluruh dunia. Jangan membawa malu namanya Indonesia. Dan pendidikan Indonesia juga membutuhkan namanya pendidikan karakter. Seperti sopan santun, tak terhadap agama, menghormati orang tua, dan mengasihi sesama. Karena pendidikan karakter sama dibutuhkan juga. Bukan hanya pendidikan, hanya di otak. Dalam pendidikan sekitar sehari-hari, juga diperlukan. Pendidikan karakter dibentuk sejak tinggi. Dalam keluarga dan lingkungan. Jangan contohi koruptor. Para koruptor mengambil uang rakyat. Koruptor memang pintar. Dia mendapat jabatan tertinggi. Tapi dia tidak jujur. Pendidikan karakternya sangat rendah. Tapi otaknya sangat tinggi. Indonesia tidak membutuhkan manusia yang sangat pintar. Kita juga membutuhkan pendidikan karakter yang baik. Dan contohnya satu koruptor yang mengatakan. Pendidikan adalah senjata untuk merubah dunia. Pendidikan adalah senjata. Merubahkan kekuatan untuk merubah dunia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita generasi muda. Kita bisa mengembangkan Indonesia. Jangan dengan kemarasan. Dan jangan mengancapkan di otak kalian. Karakter tidak bisa. Sekali-sekali cepat menyerah. I see it. Kalian kenal begitu. Menisiatif sendiri. Jangan cuma hanya guru yang berperan dalam sekolah. Kita juga murid yang berperan. Semoga dan saya harapkan. Pendidikan di sekolah memiliki karakter yang baik. Dan kita juga sebagai anak-anak mengetahui apa gunanya kita sekolah. Jangan sedikit malas. Jangan kemarasan. Tapi gerak kecil. Sekian berat dari saya. Mohon maaf. Bila ada salah kata. Satu ucapan. Dan dapat menyingkuh perasaan semuanya. Saya Karun Ejah. Terima kasih.